assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi di channel ini ya oke eh di kesempatan ini bisa sedikit berbagi aja ya buat temen-temen ya sedikit berbagi aja pengalaman untuk mendapatkan 1000 subscriber tambah 4000 jam tayang sampai dengan monetisasi ya temen-temen mungkin buat temen-temen yang masih pemula ya buat temen-temen masih pemula masih banyak yang berjuang ya untuk mendapatkan 1000 dan 4000 jam tayang intinya gampang ya teman-teman ya intinya sekolah konsistensi aja konsistensi update video eh ya paling nggak ya minimal dalam satu minggu itu tiga kali video lah ya tiga kali video semuanya nggak bisa ya tempat ya 22 kali upload lah satu minggu ya itu mungkin akan mempercepat ya YouTube itu membaca membaca channel kalian tidak lain dan tidak bukan semua ini karena pernah saya coba sendiri ya temen-temen ya jadi saya pernah ada posisi teman-teman ya jadi teman-teman untuk berjuang mendapatkan 1000 subscriber itu uh susahnya minta ampun jangka 1000 untuk 100 subscriber awal itu susahnya minta ampun teman-teman ya jadi buat teman-teman yang lagi berjuang ya jangan patah semangat tetap konsistensinya dijaga itu aja sih kuncinya teman-teman dan ada beberapa pengaturan sih di YouTube ya jadi setiap upload itu nanti ada pengaturan sendiri jadi kalau teman-teman ingin lebih detailnya tentang pengaturan komen aja nanti akan saya buatkan konten terkait hal itu ya teman-teman jadi untuk saat ini saya cuma sekedar sharing aja ya di konten ini ya sharing aja cara mendapatkan seribu dan 4.000 jam tayang itu aja ya intinya konsistensi ya teman-teman ya dan ketika ya kalian sudah memenuhi untuk seribu dan 4.000 jam tayang itu ya seribu subscribe dan 4.000 jam tayang bukan dalam artian perjuangan kalian selesai ya walaupun kalian sudah monetasi monetisasi sama halnya kayak saya ya tapi untuk perjuangannya masih sangat-sangat-sangat contoh kita juga harus pintar-pintar membaca algoritma YouTube ya teman-teman ya sekarang ya untuk saat ini banyak konten kreator channel-channel besar itu yang viewernya itu sedikit contoh sumpamanya subscribernya bahkan 1 juta subscriber yang nonton cuma puluhan ribu kan enggak seimbang dengan subscribernya guys itu bukan karena subscribernya itu dapat beli ya teman-teman ya bukan tapi karena algoritma YouTube algoritma YouTube itu seperti itu teman-teman jadi kita harus pintar-pintar membaca algoritma YouTube ya contoh saja saya nggak usah ke channel lainnya teman-teman teman-teman bisa melihat perkembangan dari channel ini juga ya untuk saat ini channel saya itu viewernya sedikit banget teman-teman sedikit banget ketimbang konten-konten saya sebelumnya konten yang baru-baru ini sedikit banget mungkin ya ini lagi kembali lagi ke algoritma tapi saya tetap nggak patah semangat teman-teman untuk berusaha bikin konten-konten baru ya ke konsistensi tetap terjakan ya memang sih kalau untuk-untuk teman-teman ya yang berkenceng dalam hal bidang YouTube ini ya dalam peryoutuban ini dan peryoutuban ini sebagai sampingan sama hal yang kayak saya ada pekerjaan utama YouTube cuma pekerjaan sampingan sangat sulit ya temen-temen ya contoh saya aktivitas hari-hari hari aktif kerja pagi sampai sore sore kerja belum lagi bikin YouTube untuk upload tiap harinya waduh bahkan konten-konten saya sebelumnya ya temen-temen ya enggak tiap hari kantor ada yang pernah sebulan sekali pernah bahkan bulu yang parah itu beberapa bulan sekali pernah baru aku akhirnya sekarang maju-maju-maju-maju dari beberapa bulan sekali satu bulan sekali terus minggu sekali ya kan dua kali dalam seminggu tiga kali dalam seminggu akhirnya sekarang saya perusaha untuk konsistensi untuk upload tiap harinya dan satu lagi buat temen-temen ya saya sih sebenarnya ya teman-teman ada beberapa konten itu yang beda-beda jadi pertama sempat prank eksperimen ya temen-temen tersempat bikin apa itu vlog untuk vlog saat ini ya tapi sekarang mungkin saya lebih fokus ke channel ini ya lebih fokus ke vlog dan motor vlog ya teman-teman bukan karena apa saya sebenarnya pengen ya kembali lagi ya ke kondisional ya saya sebenarnya suka dengan teman-teman kayak 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 pranking lebih berhubung kondisional seperti ini kekurangan kurang kekurangan tim ya temen-temen ya jadi saya nggak ada timnya saat ini cuma sendiri jadi ya terbatas makanya setiap ini sekarang saya arahkan ke vlog dan motor vlog ya temen-temen ya ya tetap konsistensi ya temen-temen semoga eh apa yang saya share ini ya share ke temen-temen ini bisa menjadikan apa ya motivasi buat temen-temen ya jangan patah semangat untuk para-para pemula ya tutup jangan patah semangat apa yang negatif di yang saya ceritain yang saya share ini ya jangan diambil yang positifnya silahkan diambil ya temen-temen ya karena saya udah merasakan itu semua dari percobaan bikin konten itu tadi saya jelasin ya beberapa bulan sekali satu bulan sekali dua minggu sekali satu minggu sekali ya sampai akhirnya sekarang berusaha untuk perhari ya sih upload ya temen-temen ya jadi itu saja ya eh mungkin yang dapat saya share ke temen-temen ya cukup ini aja dulu ya eh semoga buat temen-temen para konten kreator pemula semua ya jangan patah semangat tetap sukses ya kejar terus cita-cita kalian ingat kalau pepatah yang saya ambil ya pepatah yang saya terakukan dalam diri saya bermimpilah sedinggi-tingginya ya setinggi langit enggak masalah kenapa kalau kalian ibarat kata tidak mencapai langit tertinggi kalian masih akan jatuh di antara bintang-bintang jadi masih tetap tinggi jadi saran saya seperti itu bermimpilah setinggi langit untuk mengejar kesuksesan yang kalian impikan Oke thank you for watching thanks for watching ya jangan lupa untuk subscribe like comment and share buat temen-temen yang baru berkunjung ya kalau buat temen-temen yang sudah selalu stay ya saya ujukan banyak-banyak terima kasih jangan pernah bosan untuk tetap stay di channel ini thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati